Soal out Tapi ini soal out Bagaimana dengan saat teduh kita setiap hari Itu hal yang sangat simpel Apakah kita membaca Atau kita merenungkan Orang seringkali sudah bangga Dengan kata Uh saya udah baca firman Tidak ada di dalam firman Tuhan Kata tulisan baca Yang ada adalah Renungkanlah firman Tuhan Siang dan malam Apa bedanya makanan ringan Dan makanan keras Makanan ringan tidak perlu Dipunya Makan buku gak perlu repot-repot Tapi merenungkan firman Makanan keras Saudara gak punya Itu akan membuat Seluruh area tubuh kita Bekerja double Makanya firman Tuhan Menjadi dewasa Bukan soal kita mendengar firman Firman Tapi kita bisa merenungkan Arti kata merenungan itu Mengunyah Kalau binatang itu Memamah biak Kalau perlu dikeluarin lagi Ditelan lagi Dikeluarin lagi Ditelan lagi Sampai alus Sampai kita ngerti Kenapa Tuhan memberkati kita Ada yang 30 kali lipat 60 kali lipat 70 kali lipat 100 kali lipat Bukan Tuhan pilih kasih Saya percaya Tapi Tuhan hanya bisa Memberkati kita Sedalam Sepengetahuan Kita tentang Kebenaran itu Kita tahu 30% Tuhan kasih kita 30% Kita tahu 60% Tuhan kasih kita 60% Tapi kalau kita Mengerti setiap hari Belajar Tuhan tidak akan Pernah melepaskan Berkatnya Tuhan akan Memberkati kita Berlimpah-limpah Amin Hari ini saya tidak akan Membahas Tapi satu yang saya ingin Tekankan Sehadap setiap kita Ini yang saya juga harus Jujur Saya banyak gagal Dan ini yang terus Saya praktekan Untuk bersama dengan Istri dan anak-anak saya Untuk bawa Anak saya Setiap hari Baca firman Kadang-kadang Itu butuh Yang nadi yang dibilang Kesabaran Dan Ketak Gak gampang Ya Gak gampang Dan saya sering kali harus Saya harus Minta maaf kepada Istri saya yang luar biasa Istri saya yang luar biasa Selalu mengingatkan Ayo bangun mesbah Keluar Saya gak minta yang lain Saya tahu Saya sampai saat ini Belum bisa ngasih uang Belum bisa ngasih apa Yang satu yang dia minta Masa yang luar biasa Saya bangga Saya mau duduk Di kaki Tuhan Bersama-sama dengan Dan sering kali saya dengan Sombong Saya bilang Enggak Gak perlulah Kristen banget sih lo Saya bilang sama dia Ikut Tuhan tuh gak perlu Gitu-gitu banget Dimana aja kita bisa Berdoa Dimana aja kita bisa Kau bawa Tuhan Kita lagi Tapi Istri saya bilang Saya butuh Untuk duduk Bersama-sama dengan anak Dan Heavenly Divide Sama-sama untuk Berdoa membangun Baik Allah Dan saya terus Mengoreksi diri saya Dan hari ini Saya ingin katakan Terima kasih ya sayang Sudah selalu ingat Kadang-kadang kita Sampai Suami istri yang disini Yang gak pernah berdebat Gak pernah berantem Bohong Bohong Pak Kris mungkin Kita tepuk tangan dulu Buat Tumbal lagi Terima kasih Buat Pak Kris Yang membuka Kesempatan Bagi kita semua Untuk terus maju Dalam Padang-padang Tuhan Gak semua pemimpin Yang punya rasa aman Untuk memberikan hal Seperti ini Tapi saya sedang Berdoa Saya sedang terus membangun Dimulai dari hidup saya Kebangunan rohani Tidak dimulai dari hal yang besar Tapi kebangunan rohani Dimulai dari kesadaran Seorang Manusia Untuk membangun Dan menjadi satu Dengan penciptaan Yesus yang Yesus lakukan Sudah Adalah Cuman Compassion Belas kasihan Yang Tuhan Dan dia Tuhan berikan dalam kehidupan Dalam keseharian Tidak ada topeng Tidak ada pura-pura Tidak ada hal yang Basah-basi oleh Yesus Yang melakukan Dengan tepat Seperti yang Bapak beritah Sudah Ketika kita membangun Up Sudah Sudah akan menjadi orang Yang sangat kreatif Di dalam In Dan Sudah Sudah akan menjadi orang Ketika Sudah kreatif Di dalam In Mengasih dengan kasih Bapak Sudah akan menjadi orang Yang luar biasa Ketika Sudah di luar Untuk menjangkau Jiwa-jiwa Kenapa? Karena kita menjangkau Bukan dengan perkataan Tapi dengan perbuatan Sikap Tingkah laku kita Yang tidak berjajar Mereka kita Tentukan kepala Saya percaya Tuhan Yang di tengah-tengah kita Sudah Terima kasih Sudah Sudah sedang membangun Apa hari-hari ini? Saya ingin ingatkan Apakah Sudah-Sudah Sudah memperhatikan Fondasi apa yang Sudah Apakah Sudah bangga Dengan keadaan Sudah Situasi Sudah Sudah pikir Sudah Sudah kuat Saya ingin katakan Selama fondasi Sudah Bukan fondasi Yang pokok Fondasi yang Tidak tergoncangkan Adalah Kerajaan Allah Katakan Amin Dan kerajaan Allah Adalah berbicara Kerajaan Allah itu Berbicara Soal sesuatu Yang dapat tidak Menikmati Di muka bumi ini Sudah Ketika kita sadar Dan menjadikan Yesus Raja Dalam kehidupan kita Satu hal Saya rindu Malam hari ini Sudah Kita menyadari Bebapa pentingnya Dan betapa Luar biasa Membangun hubungan Dengan Tuhan Maukah malam hari ini Kita mengalami Sudah Perjumpaan Dengan Tuhan Tuhan Kami milik Kami Kami Kau yang Empunya Hidup kami Ampuni kami Tapi biarlah Malam hari ini Tuhan Kembalikan kami Tuhan Dalam kasih kami Yang mula-mula Kembalikan kami Di dalam hubungan Kami dengan Tuhan Engkau Tuhan Yang setia Waktumu Selalu Yang terbaik Engkau Tuhan Sandaranku Dan ku Hanyakan Berharap Padamu Satu-satunya Yang Alhamdulillah Alhamdulillah Satu-satunya Yang Tuhan Satu-satunya Yang Satu-satunya Yang Satu-satunya Yang Satu-satunya Yang Satu-satunya Bolehkah kita Bakit berdiri Bersama-sama Mari Sama-sama Kita Satukan Hati Kita Katakannya I want to see you Oh Jesus Biar Allah Biar Allah Biar Allah Biar Allah Biar Allah Biar Allah Saudara Engkau Apa yang membuat Daud Bisa mengalahkan Seorang Bualiat Yang Luar Biasa Kuncinya Bukan Di dalam Pertempuran Ketika dia Tuhan Tapi kuncinya Di dalam Kehidupan Hari-hari Dimana Dia menyadari Bahwa Semua Yang dia alami Itu karena Pertolongan Tuhan Taukah Saudara-saudara Di tempat ini Kita semua Bisa kumpul Di tempat ini Saya Bisa berdiri Sebagai Bagi firman Bagi setiap kita Ini semuanya Karena pertolongan Tuhan Tidak ada yang Bisa dibanggakan Sehingga Ketika dia Gemuh Ketemu dengan Goliath Dia bilang Yang besar Gini Gak ada apa-apanya Karena saya Pergi dengan Tuhan Dia biasa Melawan Singa Biasa melawan Beruang Dikoyakin Bukan untuk Seribu ekor Kambing domba Berapa ekor Dua Tiga Benar setia Dengan apa yang Tuhan percayakan Walaupun Keliatannya Ceksi Cuma dua Tiga Atau Keliatannya Aduh Jauh lah Dibandingin Dengan mimpi saya Tuhan Tapi firman Tuhan Yang berkata Barang siapa Setia Dan perkara Kecil Dia akan Dipercayakan Hal-hal besar Hari ini Supaya kita Mendapatkan Hal-hal besar Mari kita Dapatkan Tuhan Dalam hidup kita Karena Dia adalah sumber Seperti pohon Korma Bertunggu Kemana Adalah Sampai dia Menemukan sumber Kehidupan Kemudian dia Bertunas Dan menghasilkan Satu-satu Yang Tuhan 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 Tuhan